Intro Intro Jam 6 Sorry Siapa mau apa sekarang? Siapa mau apa sekarang? Kita mau gimana dok? Dok? Eko 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 Ini gantung ya Ini serang di kiri Dan gimana hasilnya? Hasilnya siap untuk operasi normal Jantungnya cuma agak ga normal kalo lagi liat iya ya Deg-degan gitu Deg-degan gitu gimana ya Tadi habis diapain sebelum masuk kamar? Di ronsen Di ronsen? Oke terus sekarang mau masuk kamar Kursi roda kenapa sus? Biar ga kabur ya? Biar kayak pasien Mas Anung akhirnya mau operasi syarap ke Jepit di belakangnya Sama dokter Yu Hasan Nanti aku ngancerita prosesnya apa aja Terus ini sebelum masuk kamar Tadi Mas Anung abis di ronsen dulu paru-parunya Dicek dulu toraksnya Kita menyebutnya upacara Sebelum menuju operasi Operasinya besoknya insya Allah jam 9 pagi Kita temenin sama Uti dari Jogja Nenek ada Bu Dewi Pernah mengalami kasus yang sama ya Bu ya? Di operasi juga? Iya Tahun 2000 berapa Bu? 2014 Eh 16 Terus abis di operasi gimana? Alhamdulillah sehat Udah ga ada turun sama sekolah Turunya dimana Bu? Sama di dokter Yu Hasan Enggak, harusnya dimana? Di sebelah kiri Pak Sini kiri ya? Iya Yang pejepitnya C berapa jemuk? 45, 66 Oh Pak 5, 66 Saya 45 Lebih banyak ibu? Iya Terus abis di operasi Enggak ada keluhan lagi Enggak ada keluhan sama Bu Di operasinya berjalanan Di sini juga? Iya di sini juga Iya di sini Ini apa? Bekasnya di sini Tapi ga terlalu liatkan di mas Enggak ada Oh Bismillah, semoga berhasil Kayak Bu Dewi Amin Semoga Semoga Sakit kan? Ga nyaman bawa bayi Jadi insya Allah malam ini Mas Tanung akan ditemani Uti Tidur di rumah sakit Aku mungkin jam 7 ini akan pulang Terus besok jam 7 pagi Datang lagi ke sini Karena insya Allah operasinya Akan jam 9 pagi Gitu Yah, untung ada Uti Jadi bisa ganti kerjanya Gimana perasaannya besok mau operasi? Cuman gimana perasaannya besok operasi jam 9 pagi? Ya Ga sabar malah ya? Ya taunya biar Mendingan sekarang aja ya Diajuin bisa ga sih? Ini ngantuk Ini jadi tinggal Dikasi Bius kali ya Engga sih sebenernya Udah Udah siap Udah diliatin terus Karena kalo tidak Ini masih mengganggu sekali Duduknya juga ga bisa Enak Ngetip juga Tapi juga kadang-kadang galau Karena Itu kalo minum painkiller Kayaknya tuh udah sehat aja Ya itu yang kadang-kadang membius Membuat kita jadinya terlena Tapi kalo lupa minum painkiller Dua hari gitu kan Kelupaan gitu kan Atau memang sengaja ga minum Waktu itu pernah sengaja ga minum Itu Langsung nyut Nyut lagi Dan tentunya udah ga bisa naik motor Karena sekali naik motor Pasti kan sakit Ini udah ngampet aja ini Ga naik motor Coba kalo naik motor itu pasti akan Dudududu Pernah dicoba waktu itu di Gamplong Cuma muterin lapangan Gamplong aja Langsung sakit Sampai sini Jadi gitu Tapi kalo ga naik motor Terus Tiduran Ga sakit apa-apa Ya kayak gini ini ga sakit Cuma pake sedikit Paling sama Bu Vesta udah sepul Bu Vesta tuh bu party ya Ya bismillah Bismillah doain ya Tapi ini tayang kamu udah selesai operasi Tetap doain supaya ga kumat lagi Dan supaya baik-baik terus Selamat malam Hari ini sekarang jam 6.57 Aku pulang dulu ke rumah Karena aku ada kama Kama ga mungkin aku bawa ke rumah sakit kan Malem-malem Jadi aku pulang ke rumah Tidur sama anak-anak Nyusuin Besok pagi jam 6 Jalan lagi ke rumah sakit Dan Alhamdulillah ada Uti Jadi hari ini Yang nemenin Masa Nung di rumah sakit Adalah Uti Alhamdulillah pemeriksaannya semua baik Hasil jantung bagus Darah bagus Karena Mas Nung ada asma juga tadi Ada dokter spesialis penyakit dalam Masuk buat ngontrol Jadi Ada persiapan juga Kalo orang mau operasi Ada penyakit-penyakit asma gitu-gitu Harus ada tindakan pencegahan Supaya ga ada serangan pas lagi operasi Tadi Mas Nung ketinggal udah mandi Udah makan malam Udah sikat gigi Udah tenang Uti juga kasurnya udah disiapin Udah ada bank bed sebelahnya Abi Jadi insya Allah semua udah baik Sekarang saatnya menuju pulang Jam 7 malam Kurang lebih perjalanan 1 jam Bismillah Untung udah ga hujan Semoga ga hujan lagi Karena tadi perjalanan pergi hujan deras Dan ga keliatan depannya serem banget Oke Bismillah Doakan besok lancar operasinya Baik Sudah mulai persiapan buat operasi Sekarang motoren kebawah Sekarang jam 9.15 Ya Ya Oh ya maaf Bismillah 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 Di kiri ya Ini namanya nunggu pasien yang berfaedah Mas Anung lagi operasi Aku medical check up Pertama kita ambil darah Gimana nih baru sadar? Baru siuman? Iya Reaksi pertamanya apa? Nyariin aswat aman Saya nyari aswat aman Jadi pas operasi Mas Anung mimpi Shooting gatot kaca? Gira ya Terus sakit banget banget Terus aku tanya Ini Aswat tamanya mana? Perawatnya tuh Aku tahan Perawatnya bingung Kamu ngomong gitu tadi? Mau ngomong begitu menanya aku Ya mimpinya itu Aku lagi shooting Shooting gatot kaca gitu Terus Terus shootingnya Tapi mimpinya tuh aneh Aneh Ngedire kan mesinnya kan ga ikutan shooting Tapi enggak kok ada di tengah-tengah adik kan Ikut main Sebagai apa? Ya ikut main Jangan-jangan kamu gatot kacanya Ya ikut main Ya Nggak jelas pokoknya tuh Aku bisa ngeliat gatot kaca Tapi aku juga ikut berantem gitu Terus ke pukul juga gitu Yang jelas aku sih nggak jadi gatot kaca Orang aku bisa ngeliat gatot kacanya Terus pas dalam keadaan Kios gitu kan Nah terus kebangun gitu Nah kebangun kan semuanya kan hilang Makanya aku nyari sakit ini kenapa Karena yang mukul aku aswatama pasti Oh mau ngebales ceritanya Itu bukan ngebales tapi yang mukul aswat Terus aku nanya Yang mukul aku mana gitu Karena dia Aswatamanya mana ya Itu nanya gitu Itu udah di ujung lidah itu Udah di ujung lidah Ya udah ya Mbak Maswatamanya gimana Pak Seandainya itu keluar gimana ya Susternya pasti Siapa ya Aku coba nanya Mbak ini kok sakit ya disini Aku pancing dulu dengan itu Mbak aku kok sakit ya Selamat dunia Iya pak Itu yang di operasi disitu Oh asik Oke aku habis operasi baru ingat disitu Tapi tetep pertanyaan Teras para sahabat Dimana aswatamah Masih nyariin Masih nyariin Sampai kemudian kesadarannya Baru pulih Baru kemudian Ini goblok kalau gue nanya Aswatamah Ya Allah Tidur aja mimpi kerja ya Allah Pertanyaan kedua adalah celananya 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 kok gak ada Celananya Ada yang nyebutin celananya Tiba-tiba gak pake celana Sekarang rasanya abis operasi Bahu kanannya agak sakit Pegel Bahu kanannya ini Kayak Ya itu Kayak pas Dua minggu sebelum Sebelum Ketemu sama dokter Yuhasan Di sini Pegel aja Pegel ya Pegel Tapi kalau sini sih emang Kayak operasi amandel Jadi kayak andalan sakit Jadi Gak asing nih Perasaan di sini tuh gak asing Tapi kalau di sini kok jadi kayak Balik lagi kayak awal gitu Gimana? Gak pusing? Gak pusing Gak lapar tadi Laper Oh iya sudah Ya kalau gini gak pusing Gak Apa Sininya langsung anu ya? Enak Bukan bukan Maksudnya Pegel banget Oh pegel iya Pernah hari-hari Coba Iya Oke Kesemburan gak? Enggak Enggak ya Cuma memang pas saya sadar tadi Bangun Oh bangun kemeng Iya Ah iyalah Jadi selama operasi itu dikancel Oh Supaya begini Itu Supaya Tidak terlalu dalam Ke Jadi saya dana tadi Didanain ya Didanain Sekarang Gak usah takut gerak Ngapain aja boleh Oh iya Oh iya Wala Saya masih hati-hati aja Ya Gak apa-apa Hati-hati itu bagus Sekarang kalau Pakai motor trail itu ya gak apa-apa Yang gak bully itu Ngeden Misalkan Dorong mobil gitu Tidak bully Oh Gendong anak dok Gak apa-apa Gitu Sekarang ya sudah Kalau bisa Gak mual Gak pusing Bully-bully Yes Malah ini gak apa-apa Tapi memangnya saya itu tegang tadi Tegang banget Iya Masa sih Oh lama itu Lama kan dibiusnya lama Di dalam lama Sampai Tensinya naik Tensinya naik Tensinya naik Ya tapi yang namanya Apa namanya Alam bawah sana Itu tidak Tidak di apa namanya Tidak Tidak disadari Soalnya yang bikin saya tegang Saya kan punya pengalaman di operasi Operasi amandel Itu dulu Biusnya itu dibeginikan Ya Dari dokter bilangnya Bius total Pikiran saya dibius begini Waktu dibius begini Saya takutnya kalau saya sesak Ya itu aja coba kemana, dibias disontek, nah itu paling lebih rileks ngomonglah dok, gimana ada yang tau kamu punya trauma itu enggak, enggak apa-apa jadi satu jam saya di dalam di dalam itu satu setengah jam, mas Anu ini, mas Anu satu setengah jam, operasinya 50 menit disangka kita itu udah susah ya jam 11, taunya baru mulai logikanya bagaimana sini? logika operasinya ini seperti apa? apa, itu kan kalau namakan sob buntut ya, sob buntut itu kan ini ada terus kemudian di belakangnya itu ada sun-sun salam tulang belakang gitu ya kalau di pinggang, kalau di pinggang itu bisa di operasi dari belakang karena kalau di pinggangnya itu, sarafnya itu tinggal jure-jure bisa disingkirin gini oh kalau di sini nggak bisa dari belakang, harus dari belakang jadi itu saya diganjel ganjelnya, bantalannya yang pecah itu yang menonjol, yang menekan ke belakang itu diambil, diganti bantalannya ke belakang bantalan itu bentuknya kayak apa? bentuknya bulat sebesar lebih kecil sedikit dari tulangnya jadi itu, pecah itu maksudnya melanyek gitu? iya, mencocok oh mencocok, membesak ke belakang ya tadi 3 sampai 12 minggu ya dok ya? 6 sampai 12 minggu 6 sampai 12 minggu itu healing process ya jadi luka itu sembuh sembuh total, sempurna itu manusia itu antara 6 sampai 12 minggu tapi Mas Anung ini ternyata emoglobinnya rendah iya emoglobin itu maksudnya gimana sih itu? habis kadar gulat, eh apa? darah merahnya itu luas gitu ya enggak apa-apa, itu batas bawah gitu hehehe enggak ada darahnya, ini bloodless operation gitu oh saya enggak, enggak, enggak sadar ditanya ya itu, apa namanya orang itu bisa bisa sadar bisa sadar tapi enggak aware gitu ya, tidak conscious gitu lu kok bisa berkomunikasi nah tadi itu berkomunikasi tapi enggak merasa ada ya nah gitu itu hehehe itu ya nih level conscious level consciousnessnya itu turun satu level jadi kalau level consciousness itu tingkat kesadaran atau yang disebut glass fulfillment skill itu antara 3 sampai 15 15 ya kayak kita gini sama perusahaan gitu ya 15 tapi begitu turun satu poin gitu kita enggak merasa ada gitu kayak tadi lupa ya iya lupa gitu ditanya, oh masih dijawab gitu mes, yang sakit yang kanan atau yang kiri yang kanan hahaha hahaha yang kanan gitu kan oh kamu jangan tanya yang macam-macam loh nanti itu lah bisa jawab ya iya oh tanya-tanya yang macam-macam tanya pin ATM kayak yang simotis itu kan hahaha 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 ini kalau di rekam lucu hahaha iya coba itu rekam loh hahaha hahaha kalau di rekam ini masih sakit enggak bahu kanan dia? iya enggak oh udah hilang? enggak, enggak karena ketika aja lah oh alah ya ini minum manet makan boleh pandangan minum pandangan makan enggak ada mas minum pir apa-apa hahaha minum pir enggak apa-apa hahaha hahaha oke ya ya terima kasih dokter terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jadi sebelum pulang Mas Hanung harus foto X-ray dulu di bagian hasil operasinya kalau oke dia baru bisa pulang ini 4 jam eh 3 jam setelah tindakan pulang alhamdulillah pulang 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 alhamdulillah pulang disini aja mas mohon maaf terima kasih banyak ya 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 temen el